Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctors Diet. Di video hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman 3 meal plan gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk menurunkan berat badan tanpa olahraga sama sekali. Let's go! Sebelum saya mulai, saya ingin ingetin kepada teman-teman untuk menonton video hari ini sampai habis, sampai tuntas. Jadi biar informasi diterima juga nggak setengah-setengah supaya tidak ada informasi yang miss. Di video ini saya akan membagikan kepada teman-teman 3 meal plan yang bisa teman-teman gunakan minimal untuk 3 hari, ya untuk 1 minggu masih bisa atau bahkan kalau misalnya teman-teman ulang-ulang terus bisa digunakan sampai 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Buat teman-teman yang belum tahu, meal plan adalah sebuah metode perencanaan makanan yang dibuat berdasarkan kebutuhan kalori dan juga kebutuhan makronutriennya. Jadi teman-teman nanti akan menghitung kebutuhan kalori dulu, setelah itu menentukan kebutuhan makronutriennya, baru setelah itu membuat jadwal makan. Jadi makan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa, sudah direncanakan semuanya. Meal plan ini biasanya saya buat untuk klien-klien saya yang tingkat disiplinnya lebih tinggi, jadi mereka memang bisa mengikuti meal plan ini sampai titik-titiknya, setelah itu mereka juga nggak gampang bosenan, jadi bisa mengikuti meal plan ini dengan lebih mudah. Meal plan ini sebenarnya juga bersifat personal, jadi misalnya dari 10 klien, nggak ada yang benar-benar sama meal plan ini. Biasanya berbeda-beda, tergantung dari targetnya, preferensi makanannya, aktivitas, dan seterusnya. Meal plan yang akan saya share hari ini, saya buatkan untuk populasi umum dewasa yang sehat, jadi tidak memiliki penyakit apapun, kecuali mungkin misalnya, ya berat badan berlebih itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki penyakit tertentu, seperti misalnya baik ginjal, lebih baik teman-teman konsultasikan dulu dengan dokter pribadinya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan berapa kebutuhan kalori teman-teman sekarang. Cara paling mudah yang menggunakan kalkulator kalori online. Salah satunya yang menurut saya cukup baik adalah TDI Calculator.net. Di sana teman-teman tinggal pilih metrik, setelah itu pilih jenis kelamin teman-teman, isi berat badannya, isi tinggi badannya, dan pilih jenis aktivitasnya. Lalu untuk body fatnya, silakan di-skip saja, nggak apa-apa. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan TDI, atau Total Daily Energy Expenditure. Nah, jika teman-teman makan di angka ini, maka secara teori, teman-teman akan mempertahankan berat badannya. Maka untuk menurunkan berat badan, teman-teman perlu makan di bawah angka ini. Tapi jumlah berapa yang harus dimakan juga nggak sembarangan. Defisit kalori yang saya sarankan itu kurang lebih hanya sekitar 20% dari TDI. Jadi misalnya kalau TDI teman-teman ada di angka 2000, 20% defisitnya berarti ada di sekitar 1600. Kalau teman-teman sudah dapat angka itu, disimpan dulu, di-keep dulu. Setelah ini saya akan menampilkan meal plan yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Biar gambarnya lebih jelas, nanti teman-teman silakan pilih resolusi HD untuk video ini, lalu nanti tinggal di screenshot aja. Setelah mendapatkan meal plan ini, please jangan ditinggalkan dulu videonya, dengarkan saya sampai selesai. Karena setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan meal plan ini, karena tidak sesimpel ini juga penggunaannya. Jadi ada beberapa aturan juga yang teman-teman harus ikuti. Jadi tonton sampai habis, please. Meal plan yang akan saya bagikan kepada teman-teman ini memiliki 3 variasi kalori. Jadi ada yang 2000 kalori, ada yang 1700 kalori, dan 1400 kalori. Nah, terus bagaimana untuk teman-teman yang misalnya mendapatkan angka defisit 1600 kalori? Apakah teman-teman harus makan dengan meal plan yang 1700 kalori, atau malah turun menjadi meal plan yang 1400 kalori? Saran saya, makanlah sesuai dengan angka yang teman-teman dapatkan. Jadi kalau misalnya dapat 1600, ya makanlah di angka 1600. Teman-teman bisa menggunakan meal plan yang 1700 kalori, lalu mengurangi 100 kalori setiap harinya dari meal plan tersebut. Entah itu dari mengurangi 100 gram nasi putih, atau mengurangi 1 sendok makan minyak yang teman-teman gunakan setiap harinya. Tidak saya sarankan untuk mengurangi protein, karena mencukupi kebutuhan protein setiap harinya itu sangat penting. Terutama saat teman-teman sedang menurunkan berat badan. Tidak saya sarankan juga untuk mengurangi kalori dari sayur-sayuran. Karena, pertama, sayur-sayuran itu kalorinya kecil banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mengurangi 100 kalori, bisa-bisa teman-teman nggak makan sayuran sama sekali pada hari itu. Dan saya nggak mau itu terjadi. Dan alasan yang kedua, sayuran itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, mineral, fitonutrien yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh setiap harinya. Nah, contoh lainnya lagi, kalau misalnya teman-teman mendapatkan angka defisit kalori 1.500, teman-teman bisa menggunakan meal plan yang 1.400, terus tambahin 100 kalori setiap harinya. Nah, 100 kalori ini bisa teman-teman dapat, misalnya dari 1 buah apel ukuran sedang, atau 1 scoop whey protein, atau kalau teman-teman mau cheat meal, misalnya teman-teman juga bisa tambahin misalnya 1 porsi es krim favorit teman-teman yang kalorinya kurang lebih 100 kilokalori. Di sini saya memberikan 3 meal plan untuk 3 hari yang berbeda. Tapi bukan berarti teman-teman cuma bisa memakai meal plan ini untuk 3 hari saja. Ada beberapa cara yang nanti akan saya ajarkan kepada teman-teman untuk menggunakan meal plan ini untuk setidaknya 1 minggu. Mungkin bisa sampai 2 minggu, atau bahkan sampai 1 bulan. Cara yang pertama, teman-teman bisa mengulang meal plan ini sesuai dengan urutannya. Jadi, contoh untuk 2 minggu kurang lebih seperti ini. ABC, 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 AB. Atau kalau teman-teman seperti saya yang nggak terlalu bosenan orangnya, jadi makannya sama terus setiap hari itu nggak terlalu masalah. Teman-teman bisa coba pola yang satu ini. AAA, BBB, CCC, AAA, BBB. Jadi, sebenarnya semuanya itu kembali lagi ke preferensi teman-teman sendiri dalam menggunakan meal plan ini. Tergantung juga teman-teman itu orangnya bosenan atau nggak. Ada juga yang bisa menggunakan misalnya AAAA sampai misalnya 5 kali atau misalnya sampai 6 kali, baru setelah itu menggunakan yang B. Jadi, kembali lagi ke preferensi teman-teman sendiri dan bagaimana teman-teman menyiasati hal ini. Nah, kekurangan yang paling mencolok dari meal planning adalah meal planning itu restriktif banget. Perlu kedisiplinan, seperti yang saya bilang tadi. Dan meal planning itu tidak fleksibel sama sekali. Apalagi buat teman-teman yang sudah terbiasa untuk melakukan calorie counting atau flexible dieting. Karena sebenarnya untuk meal planning, jumlah kalorinya, makronya, menu-nya itu semuanya udah dihitung terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya teman-teman keluar dari jalur ini, maka ada kemungkinan kalori makronya itu juga sudah berubah. Nah, maka dari itu, kesempatan untuk makan di luar menu ini itu menjadi lebih sedikit. Tidak seperti metode calorie counting ataupun intermittent fasting misalnya. Yang makannya itu lebih bebas variasinya. Sehingga penting sekali menurut saya untuk melasukkan cheat meal ke dalam program meal planning. Tujuan utamanya sebenarnya untuk mencegah kejenuhan. Tapi, selain dari itu, cheat meal juga bisa digunakan sebagai energi tambahan. Terutama di hari-hari di mana teman-teman memerlukan energi tambahan tersebut. Misalnya pada saat teman-teman ingin melakukan latihan beban dengan intensitas yang lebih tinggi, dengan intensitas yang lebih berat misalnya. Teman-teman bisa makan cheat meal sebelum latihan tersebut. Sehingga teman-teman memiliki energi lebih, memiliki energi tambahan, supaya angkatannya juga lebih baik. Untuk cheat meal juga ada aturannya. Jadi, nggak sesuka teman-teman setiap hari cheat meal. Terus, nggak kayak gitu. Jadi, aturan yang bisa saya gunakan adalah the 80-20 who. 80% waktu teman-teman makan sesuai dengan jawol, 20% sisanya teman-teman bisa gunakan untuk cheat meal. Jadi, contohnya nih, selama satu minggu teman-teman kan makan kurang lebih 21 kali, makan besar 3x7 kan. 80% dari 21 kali tersebut adalah 16 kali. Dan sisa 5 kalinya, itu bisa teman-teman gunakan sebagai cheat meal. Ini angka yang optimal sebenarnya setelah teman-teman sudah mulai terbiasa dengan meal planning, setelah teman-teman sudah terbiasa untuk makan dengan pola seperti ini. Sudah tahu, teman-teman tuh satu kali makan, porsinya tuh seharusnya berapa. Karena, walaupun cheat meal jadi makannya bebas, tapi porsi dan kalorinya dan makronya juga sebisa mungkin itu mirip dengan makan besar teman-teman sehari-harinya. Jadi, nggak boleh terlalu bablas, kalau misalnya bablas banget juga mungkin hanya sekitar seratusan kalori lah, nggak terlalu jauh bedanya. Jadi, pada saat teman-teman baru memulai program ini, sebaiknya cheat mealnya itu dibatasi hanya sebanyak kurang lebih 3x seminggu. Setelah teman-teman sudah menjalani program ini kurang lebih sebulan atau 2 bulan, setelah teman-teman sudah tahu, porsi makan besar teman-teman itu berapa kira-kira sekali makan. Setelah itu sudah lumayan hafal lah di luar kepala ya, nggak di luar kepala, sudah lumayan hafal lah kira-kira kalori yang teman-teman makan itu berapa. Setelah itu sudah bisa ngira-ngira juga, ini makanannya kalorinya berapa, ini minumannya kalorinya berapa. Barulah cheat mealnya boleh lebih sering. Walaupun menggunakan meal plan ini cukup simple, tapi saya yakin teman-teman pasti memiliki beberapa pertanyaan. Jadi saya sudah nge-list pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh klien-klien saya mengenai meal plan ini, bagaimana cara masak makanannya, bumbu apa yang boleh digunakan, apakah kita perlu berolahraga, dan seterusnya. Jadi setelah ini saya akan jawab satu per satu untuk teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, tonton sampai habis ya. Jadi jangan, sudah dapat meal plan ini terus langsung, cus, kabur. Jangan, dengerin dulu sampai habis, ini tinggal beberapa menit doang, setelah itu teman-teman bisa menggunakan ini dengan maksimal. Oke, jadi sebenarnya kalau sesuai dengan teori, kalau teman-teman sudah makan di angka ini, maka teman-teman akan menurunkan berat badan. Dan angka ini teman-teman sudah dapatkan dengan memperhitungkan level aktivitas teman-teman sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman berolahraga 3-5 kali seminggu, ya otomatis TDI dan angka defisit kalorinya juga akan lebih tinggi. Jadi ya tergantung bagaimana teman-teman mengisi TDI tadi. Kalau misalnya teman-teman mengisi TDI tadi dengan jujur, teman-teman memang kalau rebahan doang, ya isinya cuma rebahan doang, ya kalorinya sudah akan sesuai. Dan kalau teman-teman makan di angka tersebut dan tidak berolahraga pun, ya secara teori penurunan berat badan akan terjadi. Tapi sepertinya sudah sering saya bilang, olahraga itu bukan cuma sekedar membakar kalori. Olahraga itu membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Jarang banget saya lihat ada orang yang bisa menurunkan dan mempertahankan berat badannya tanpa berolahraga. Jadi kalau orang-orang yang biasanya cuma diet-diet-diet doang tapi nggak berolahraga, kebiasaannya biasanya tidak sekuat orang-orang yang berolahraga juga. Walaupun mungkin olahraganya nggak sesering yang lainnya. Misalnya mungkin cuma 3 kali seminggu, cuma jalan-jalan doang, atau cuma lari-lari santai doang. Tapi yang membangun kebiasaan berolahraga, mempertahankan berat badannya itu lebih gampang. Jauh lebih gampang daripada mereka yang tidak berolahraga sama sekali. Jadi saran saya, ya memang bisa turun berat badan tanpa olahraga. Tapi lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih efektif kalau misalnya teman-teman bisa berolahraga juga. Yang paling penting tentu adalah niat. Ya, kaget kan saya bilang niat? Ya karena sebenarnya tanpa niat, ya nggak ada gunanya. Niatkan dulu untuk apa teman-teman melakukan ini semuanya. Tujuannya itu apa, targetnya itu apa. Baru setelah itu mulai program diet ini. Selanjutnya teman-teman juga perlu cara untuk mengevaluasi perjalanan teman-teman ini. Jadi, udah saya jelaskan semuanya itu di video saya yang ini. Nanti akan saya tulis juga di description box di bawah. Jadi teman-teman tinggal nonton video itu setelah menyelesaikan video yang ini. Dan yang terakhir tentu teman-teman memerlukan timbangan makanan. Saran saya beli aja yang timbangan digital. Udah nggak mahal kok sekarang, 20 ribuan, 30 ribuan juga ada. Kalau mau yang lebih fancy sedikit, mau yang lebih bagus sedikit, yang lebih kece juga ada. Baik banget pilihannya, tinggal pilih aja. Tadi akan saya taruh juga linknya di bawah kalau teman-teman mau beli. Tapi yang pentingnya, intinya bisa nimbang makanan. Dah, gitu aja. Nah, karena teman-teman harus memasak makanan-makanan ini sendiri, saran saya untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, teman-teman siapkan semuanya terlebih dahulu bahan-bahan makanannya di satu hari. Biasanya di awal minggu. Jadi nanti hari minggu itu teman-teman udah beli bahan-bahannya, setelah itu udah dibersih-bersihin, udah dipotong-potong, sesuai dengan porsinya, udah dijatah-jatahin tuh. Setelah itu tinggal disimpen aja. Jadi nanti pada saat weekday, teman-teman nggak repot lagi, harus bersihin, harus potong-potong lagi. Nggak. Jadi teman-teman kalau udah mau makan, pada saat weekday tinggal ambil-ambil aja. Terus langsung tinggal masak. Lebih simple. Atau kalau misalnya teman-teman punya microwave, mau kayak bule-bule biasanya, masakannya biasanya dimasak di awal minggu semuanya. Jadi dimasak dulu, semuanya dipanggang-panggang dulu, udah dibatch cook, habis itu dimasukin ke dalam tupperware, atau divacuum seal, masukin di dalam kulkas. Baru setelah itu pada saat mau makan, tinggal di microwave doang, makan, selesai. Pertanyaan ini sering banget muncul. Jadi di setiap meal yang saya anggap memerlukan minyak untuk proses memasaknya, itu pasti udah saya tambahin minyak di dalamnya. Jadi kalorinya udah saya hitung juga ke dalamnya. Kenapa saya hitung untuk minyak ini? Karena minyak mengandung 9 kilokalori. Jika dibandingkan dengan protein atau karbohidrat yang hanya memiliki 4 kalori. Jadi 1 sendok minyak pun, 1 sendok makan minyak pun, itu sudah memberikan kalori yang cukup besar. 1 sendok makan minyak itu kurang lebih memberikan 130-an kilokalori. Karena di setiap meal itu saya udah tambahin sekitar setengah sendok makan minyak untuk menumis lah kira-kira. Jadi kalau teman-teman bisa menumis dengan lebih sedikit lagi minyaknya, misalnya kurang dari setengah sendok makan, ya silahkan, gak apa-apa. Kalau saya sendiri, saya numis biasanya gak sampai setengah sendok makan malah. Biasanya lebih kurang lagi malah. Mungkin cuma 3-4 gram doang. Dikit banget untuk menumis. Satu trik yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah beli panci atau teflon yang bagus. Walaupun harganya mahal, tapi teman-teman bisa memasak dengan lebih nyaman. Minyak yang digunakan juga gak banyak banget. Panasnya juga lebih merata. Masaknya jadi lebih enak. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa menikmati makanan teman-teman dengan cara direbus, atau misalnya dikukus, seperti misalnya kalau sayuran, kalau dikukus dan direbus juga sebenarnya udah enak. Gak perlu ditumiskan. Ya boleh, silahkan. Gak masalah. Dengan cara itu, teman-teman akan menghemat kalori dari minyak. Atau kalau misalnya teman-teman punya air fryer, alat yang digunakan untuk menggoreng makanan tanpa minyak itu, teman-teman juga bisa gunakan. Ya, gak masalah sama sekali. Nanti kalorinya ya lebih hemat aja, intinya gitu. Jawaban singkatnya, boleh. Tapi dengan beberapa aturan. Yang pertama adalah garam dan bumbu penyedap rasa. Keduanya ini mengandung sodium, yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap peningkatan berat badan dalam jangka panjang. Kalaupun ada peningkatan berat badan karena sodium, biasanya yang naik itu hanyalah berat air, yang tidak perlu terlalu kita khawatirkan. Efek dari sodium yang lebih perlu diperhatikan sebenarnya adalah untuk kesehatan. Terutama kaitannya dengan tekanan darah. Sehingga untuk kesehatannya optimal, disarankan mengkonsumsi sodium itu kurang lebih hanya sekitar 2.500 miligram. Atau kurang lebih garam itu sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh saja setiap harinya. Kalau saya sendiri, patokannya saya menggunakan 1 jumput kecil garam untuk 1 mil. Terus kalau misalnya masakannya masih terlalu hambar, biasanya saya tambahin bumbu penyedap rasa sedikit. Ingat bahwa sodium itu nggak cuma ada di garam dan bumbu penyedap rasa. Di kecap asin sebenarnya juga mengandung sodium. Terus di makanan-makanan tertentu, terutama di processed foods, di fast foods juga, itu mengandung garam yang banyak. Jadi itu juga harus diperhatikan. Bumbu kedua adalah bumbu-bumbu yang mengandung kalori tambahan. Misalnya seperti kecap manis, saus sambal, saus tomat, oyster sauce, kecap asin, mayonese, minyak wijen, dan lain sebagainya. Dimana penggunaannya itu sebenarnya diharapkan tidak berlebihan dan dibatasi. Kalau seperti saus sambal, oyster sauce, saus tomat, kalorinya sebenarnya nggak terlalu tinggi. 1 sendok makannya kurang lebih hanya sekitar 30-an kilokalori. Ya kecil lah, nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya kayak kecap manis, 1 sendok makannya itu kalorinya kurang lebih sudah 60 kilokalori. Jadi kalau untuk 1 mil teman-teman sudah pakai 2 sendok makan kecap manis, ya otomatis teman-teman sudah menambahkan 120 kilokalori ke dalam mil teman-teman. Yang kalau misalnya ditambahkan dalam jangka panjang, itu akan menjadi sangat-sangat besar. Apalagi yang seperti mayonese, minyak wijen, olive oil, itu 1 sendok makannya kalorinya kurang lebih sudah sekitar 100 kalori untuk mayonese dan 120-130 kalori untuk minyak-minyakan. Jadi kalorinya ini harus diperhitungkan, harus diperhatikan. Dan jangan asal tuang-tuang aja. Ah, cuma minyak wijen, dikit tuang aja sama aja. Nggak kayak gitu ya. Jadi harus diperhatikan, jangan asal tuang aja. Kalau saya sendiri, untuk bumbu-bumbu saus yang kalorinya lebih kecil, seperti misalnya saus sambal, oyster sauce, saya pakai cuma kurang lebih sekitar setengah sendok makan untuk 1 milnya. Dan tidak saya hitung kalorinya. Tapi kalau untuk kayak mayonese atau minyak wijen yang kalorinya lebih tinggi, itu akan saya hitung. Walaupun setengah sendok makan pun akan saya hitung. Kalorinya itu berapa. Karena kalau misalnya ditambah, setiap harinya nanti akan menjadi banyak sekali. Bumbu-bumbuan selanjutnya adalah bumbu-bumbu yang kalorinya rendah sekali, sehingga tidak perlu dihitung sama sekali. Nggak perlu dihirauin lah. Contohnya itu seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, lada, bubuk cabai, oregano, dan lain sebagainya. Selama kalian nggak beli bumbu-bumbu premix yang sudah dicampur dengan garam, dengan sodium-sodium, dengan penyedap rasa lainnya, menurut saya sebenarnya nggak masalah. Gunakan aja bumbu-bumbu kering ini sesuai dengan selera teman-teman, supaya masakannya juga lebih nikmat, supaya teman-teman menjalani program ini juga lebih happy. Meal plan ini sudah memperhitungkan berapa kalori yang teman-teman membutuhkan dalam satu hari. Jadi, seperti saya bilang tadi juga, meal plan ini memang lebih restriktif. Jadi, teman-teman sebenarnya disarankan untuk tidak minum-minuman berkalori sama sekali, selama mengikuti program ini. Karena kalau misalnya teman-teman minum-minuman berkalori, ya otomatis kalori hariannya akan berubah, ya kan? Jadi, yang disarankan di meal plan ini, teman-teman hanya boleh minum air putih, teh tawar, setelah itu kopi hitam tanpa gula, lalu minuman 0 kalori dengan pemanis buatan atau artificial sweetener, habis itu infused water misalnya itu juga boleh teman-teman minum. Untuk minuman-minuman yang berkalori, yang mengandung gula tambahan, sebaiknya konsumsinya dibatasi. Dan bisa teman-teman konsumsi, itu pada saat teman-teman sedang cheat meal. Setiap harinya juga sebenarnya batas konsumsi gula tambahan, added sugar, itu sekitar 50 gram per harinya. Jadi, itu juga harus diperhatikan. Jadi, kalau misalnya teman-teman beli minuman, di box-nya, nutritional value-nya diperhatikan. Ada berapa sih gula tambahannya di dalam sana, itu juga harus dilihat. Jadi, jangan cuma lihat kalorinya doang, tapi lihat juga gulanya satu harinya berapa. Teman-teman itu boleh konsumsi kurang lebih, cuma sekitar maksimal ya, 50 gram per harinya. Bahkan kalau bisa lebih kurang lagi dari angka tersebut. Sekian video hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan seputar hal ini, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terus, kalau misalnya memang ini bermanfaat banget buat teman-teman, terus teman-teman ingin share ke teman-teman yang lain, silakan ya. Sangat-sangat membantu saya juga untuk hal itu. And ya, that's it. I'll see you again in the next video. Bye.